Intro Sesuai janji guys, di hari ini saya Tobias Icarus akan membahas PES terbaru untuk kalian semua Ini PES 11 ya, tentang ninja dan animasi terbaru buat kalian Nggak cuma itu, gue juga punya update terbaru tentang maintenance di hari ini Apa aja yang baru? Kita bahas Oke, jadi ini dia ninja PES 11 guys Yang telah kalian tunggu-tunggu ya, gue bilang apa dari dulu? PES kali ini merupakan PES yang gue bilang terbaik ya Karena karakter-karakter idaman itu release semua teman-teman Nggak nyangka loh, ada Obito White Mask, ada Baruto Timeskip, ada Nagato dan Kaguya model baru Ini semua telah dirancang oleh Bang Reisel ya, kecuali Obito White Mask Oke, kita bahas semua tentang ninja-ninja terbaru ini Akhirnya release juga ya, dibuat oleh Bang Reisel Sekali lagi, bukan yang Obito White Mask ya, dalam tanda kutip Karena kalau Bang Reisel buat Obito White Mask, 100 kali lebih bagus lagi pasti Oke, kita lihat dulu dari yang Boruto Timeskip Ini gue model yang paling demen ya, teman-teman Dimana ini udah bagus banget dari semua model desainnya Dari warnanya, bayangannya, bentuk wajahnya, auranya Udah cocok banget sama yang ditemakan Boruto Timeskip Nggak cuman itu, dia punya skill yang gue bilang bagus animasinya ya Limited Edition Namanya Usuhiko Rasengan Ini skill yang gue bilang bagus ya Gue bilang Limited Edition karena skill ini beda dari yang lain Nggak cuman keluar, masuk, selesai guys Ini skill punya step atau urutan Dimana skill ini gue bilang lama juga ya waktunya Dan bisa dinikmati oleh penggunanya Yah, kalian tentukan aja Dan sekarang kita lihat kembali seperti apa Skill Usuhiko Rasengan buatan Bang Reisel Ini desainnya sangat bagus ya Mantap Bang Reisel Nah, kalian paham ya Kenapa gue bilang ini limited skill Skill yang limited karena beda sama yang lain Skillnya lama, ada urutannya Sama bagus sekali dari backgroundnya teman-teman Maksud gue, efek skillnya bagus banget ya Nggak sembarangan, tempel-tempel guys Lalu yang kedua Kawaki Time Skip Oke, gue yang pertama lihat dari model ini Nggak terlalu neko-neko ya Dari aura, sobekan baju Warna tatonya Warna matanya Jadi untuk overall udah bagus dengan animenya Dan gue agak waspada sama ninja ini Karena kata Bang Reisel Ninja ini cuman fokus kepada skill pasif teman-teman Yang artinya dia punya potensi memiliki skill meta Tapi ya kembali kepada GM lagi sih Kalau GMnya sembarangan ya Mungkin dikasih skill healing kan ya Bisa parah sekali guys Bisa menggemparkan dunia NHE ya Tapi gue bilang Untuk skill dia Fokus kepada pasif skill Cuman mengeluarkan pasifnya teman-teman Nama skillnya Sukuna Hikona Wah ini kalau di anime ya Katanya dia bisa Nggak kena serangan ya Jadi kalau gue bilang pasifnya Mungkin tipe defense Atau tipe perlindungan diri guys Tapi apakah dia bisa Mengeluarkan dampak yang lain Dari skillnya Seperti mungkin bleeding Dan apapun itu Sepertinya kita belum bisa Mengatakan itu ya Karena belum ada info dari GM Mengenai keterangan skillnya Lagipula masih 2 minggu lagi Teman-teman Untuk dapat keterangan skill-skill P11 Jadi ya paling nggak kita bisa Dapat animasi sama Gambarnya dulu Oke Ini dia animasi skillnya Animasi skill Sukuna Hikona Milik Kawaki Timeskip Silahkan dilihat Tuh lihat kan Jadi animasinya cuma singkat ya Kayak ngeluarin Skill pasifnya aja guys Dan gue bilang Inilah dia perbedaan Antara skill limited Punyanya Boruto Sama skill Yang sekedar mengeluarkan guys Misalnya punya Kawaki Tapi dari suaranya Sama kemulusan animasinya Gue bilang bagus teman-teman Efek dari tato-nya ini Nggak main-main ya Dibuat oleh Bang Resol Namanya adalah Sukuna Hikona Skillnya masih misterius Dan gue masih menaruh Rasa waspada guys Sama ninja ini Kalian awasin aja ya Semoga aja sesuai dengan Pasif yang di anime ya Dimana Kawaki bisa Menghindari serangan-serangan Kita perlu ninja Dengan skill yang bagus teman-teman Nggak cuma skill yang biasa-biasa aja ya Kita perlu yang baru Kalau begitu kita lanjut Kedalam ninja ketiga Sarada Timeskip Wah cantik sih guys Gila Ini referensinya Bener-bener gila ya Nyariknya Si Bang Resol Dental banget loh guys Dan gue suka sekali Karena dari warna Sama pakaian Gue udah cocok Dia nggak melupakan Bagian pundak Yang terbuka dikit ya Wah Emang animenya gitu teman-teman Mau gimana lagi ya kan Emang harus ada model yang Ya gitulah Dan nggak Cuman itu ada yang Bagus dan besar Maksud gue Yang besar itu ya Mangekyo Saringganya Teman-teman Maksud gue Ya Mangekyonya ya Jadi udah berubah menjadi Dari Saringgan Biasan Jadi Mangekyo Nah disini Yang mau gue tekankan Untuk referensi skill Yang gue lihat dari Sarada ini Masih misterius ya Skillnya itu mengarah kemana Kita masih belum bisa Menentukan pasti Menurut kalian apa skill Sarada Apakah susah no-o Apakah pasif skill Apakah damage Kita masih belum bisa menentukan Karena dari Mange-nya Masih jauh juga Cuman sama GM Diminta cepat ya Udah dibuat gitu ya kan Dan untuk nama skillnya Di Bang Resol Adalah Mangekyo Saringgan Nama sementara ya Ini semua sih bisa Masih bisa berubah guys Kalau GM menemukan Referensi yang tepat Kalau enggak ya Gitu lagi jadinya ya kan Ngawur teman-teman Si GM Tapi ya Mari kita lihat Seperti apa skillnya Yang gue pikir Ini pasti mengarah kepada Pasif skill Atau damage Ya Singkat-singkat Singkat-singkat Kayak Kawaki ya Skillnya Jadi Cuman mengeluarkan Skill yang ada Cuman untuk skillnya Kita belum tahu apa Dan berdoa aja Sama GM Dikasih skill yang bagus ya Wah ini GM Ngambil referensi Dari mana ini Gue khawatir Teman-teman Dan karena kita Membah Saringgan Ini bisa skill damage Atau skill pasif ya Tapi ya Kalau gue lihat Mungkinkah Ini Kenjutsu Seperti yang dikatakan Bang Resol Semua masih belum pasti Sampai GM yang tentukan Oke lanjut Kepada Ninja keempat Nah Ini dia Ini dia guys Ninja idaman gue ya Siapa lagi Yang bukan Nagato Atau Orang yang Ngaku-ngaku Dewa Gue udah Spoiler lama sekali ya Tanpa ngasih tahu Ninjanya apa Dewa guys Ini yang gue bilang Nagato Desainnya Lihat sendiri Wah ini desain yang gue bilang Original ya Buatan Bang Resol Yang paling gue Demenin Karena Desainnya Bener-bener Ori banget Teman-teman Sama kayak Di animenya Wah gue pengen banget Dapetin Nagato Teman-teman Jadi Bener-bener gak rugi ya Kalau gue punya Ninja ini Wah Bagus banget desainnya guys Gue apresiat banget ya Buat Bang Resol Bang Resol Ini Semoga Bang Resol Membuat Obito Wetmash juga ya Desainnya Maksud gue Yang sekeren Nagato Gini teman-teman Bener-bener Original loh Soalnya Gue lihat Komentar teman-teman Gue Suka banget Sama desain Nagato ini Gak main-main guys Ini serius guys ya Oke Untuk nama skillnya adalah Naraka Pet Dan gambarnya adalah Raja Neraka Kata Bang Resol Kenapa gue suka Sama Ninja ini Mungkin gak Kedeploynya ya Deploynya mungkin Biasa aja Tetapi dari Skillnya Bang Resol itu Udah bicara sendiri Ke GM Bicara langsung Teman-teman Menyampaikan Dengan catatan ya Skill Nagato Bisa Membangkitkan Teman yang mati Kalau Diterima GM Tapi kita Membahas kembali Efek dari skillnya Ini guys Berarti dia itu Pemain belakang ya Pemain Support belakang guys Misalnya aja Ninja kalian Udah mati 2 Tinggal Nagato Dia bangkitin Ninja lagi Di depan Udah Bagus banget Itu teman-teman Sama aja Musuh kita Melawan Sekitar 4 Ninja guys Dalam satu pertandingan Tapi berapakah Persan HP Yang dibangkitkan Dan apa skill yang akan Dikembalikan Saat bangkit Kita masih Belum tau Cuman ini gue bilang Ninja yang gue Investasi dari dulu ya Nagato guys Nagato teman-teman Gimana skillnya Kita lihat bersama Ya Gitu doang sih guys ya Tapi gue bilang Ini bagus teman-teman Jangan diremehin ya Kalau gue bilang Bagus Bagus Gue mau teman-teman Gak rugi juga Gitu loh Buat yang sadar ya Kalau yang gak mau Nagato ya Is oke Gak apa-apa Tapi gue menarget Ninja ini ya Karena punya Alasan tertentu Menurut kalian Gimana tentang Nagato Komentar di bawah Nagato Bos Ini Wah Jurusnya gak main-main ini Oke lanjut ya Kebanyakan spoiler Jangan dululah Nanti acu Oke ninja berikutnya Obito White Mask Wuuuuh Ini dia Ninja Idaman Nomor 1 Gue di dalam game Ninja Heroes New Era Ini Buatan GM ya Bukan buatan Bang Russell Dirajut sendiri guys Sama GM Tapi ya Begitulah Jadinya Kalau Bang Russell yang buat Mungkin ya lebih gimana Tapi yaudahlah Obito White Mask guys Dari desain Oke lah Warna Lipitan baju Udah oke Cuman di bagian topengnya aja Kenapa agak Bengkok dikit Dan dimana Saringganya Dimana Renegganya Apa Udah dikasih-kasih semua Gue gak tau ya kan Harusnya muncul Saringganya Teman-teman Sama Reneggan ya Itu bakal menunjukkan Lebih fokusnya dia Dalam perang guys Ya Semoga nanti Kalau Bang Russell ada waktu ya Wah Gue minta tolong nih Bang Obito White Mask itu Dibenerin dikit ya Bang Dari yang apa Yang GM buat Abang buat lagi Menjadi Obito White Mask Yang sesungguhnya Nanti kalau ada waktu ya Sama mungkin Animasi skillnya Bisa didesain lagi Andai animasi yang ini Gak sesuai ekspetasi ya Oke kita belum tau Soalnya animasinya gimana Jadi Ninja ini Belum punya Animasi skill Yang muncul Secara video Karena ini bukan Buatan Bang Russell Tetapi Ninja ini Punya skill pasif ya Dia bisa stun Move enemy Atau menghentikan Pergeraan musuh Selama Satu ronde Apakah cuman itu Atau punya dampak yang lain Kalau cuman ini ya Keterlaluan guys Terlalu minus ya Karena dia katanya Ninja UR Kalau misalnya Ninja Triple S pun Gak sejelek itu guys Animasinya Gak cuman stun ya kan Pasti ada Efek lainnya Selain stun doang Paham kan guys Oke lanjut ke dalam Ninja terakhir Wah Mampus Mampus Kaguya Otsusuki UR Ninja idaman Teman-teman Full tribulan ya kan Akhirnya dibuat lagi Versi sempurnanya Yaitu Great UR Dimana model ini Telah diperbarui oleh Bang Russell ya Dengan Detail yang lebih bagus Jadi Bang Russell Mengambil Referensi Late game nya Teman-teman Atau Mode akhirnya Kaguya ya Waktu melawan Naruto Sasuke Kakashi Dan Obito Dan Sakura juga Yang beban Jadi Untuk modelnya Ada perbaruan Di bagian Rambutnya Dimana Rambutnya Dibuat lebih Realistik ya Beda Sama model yang lama Rambutnya sekarang Lebih enak Dilihat Teman-teman Bagian bawah Kiri ya Lalu untuk bagian Wajah Sekarang ada Urat Biakuganya ya Dia lagi fokus Mau menyerang Para musuh guys Jadi Ini bener-bener Dibuat ekspresi Perang yang bagus banget Bahkan Kalau kalian lihat Detailnya Di dekat mata Ketiganya Ada rambut Yang menjulang Dikit teman-teman Menandakan Dia lagi bergerak ya kan Kayak menghindari Serangan gitu guys Dan Di bagian belakang Ada seperti Tanduk-tanduk ya Dimana dia telah Sepenuhnya Menjadi satu Dengan Jubi Gak cuman itu Di bagian tangan Ada Anak Dark System Teman-teman Si Zetsu hitam ya Bagian tangan kanan Seperti animenya Dan di bagian kiri Ada Tongkat Hitam Yang digunakan Untuk menyerang Naruto guys Jadi Ini adalah Model late game Dari Kaguya Otsusuki Dan untuk Skillnya Namanya adalah Demiseign Truthseeker Orb Jadi ini skill Dari Jubi Berwujud Kelinci Teman-teman Sesuai dengan Mitologi Jepang ya Dan yang ini Skillnya Gue kasih nilai Limited skill Karena skill Yang ini Meskipun cuman Keluar masuk Tetapi Buatan Bang Resel Yang kali ini Memiliki Sangat banyak Klip ya Dibuat dengan Spesial Sehingga Efek Transformnya itu Mulus Teman-teman Dan sangat Bagus banget Dalam Sound efeknya Jadi Suaranya Bagus Animasinya Bagus Dan sangat Keren sekali Tipe skillnya Damage Dan dia mungkin Adalah damage Yang paling sakit ya Dalam P11 Kita belum tahu Kita lihat aja Gimana skillnya Nih Oke Efek suaranya ya Guys ya Jadi yang pertama Dia mengeluarkan Kekuatan matanya Pindah Dimensi Mengeluarkan Summon dari Jubi Kelinci Dan meledakan Gododamanya Teman-teman Kayak tahun baru ya Gila sekali Ya sekitar 4 detik ya Animasi yang sangat Memuaskan mata Teman-teman Dengan animasi Perubahan Transform yang bagus Asli juga Ledakanya Wuh Lihat itu guys Gila gak sih Jadi cukup Tau lah ya Kaguya ini Spesial animasinya Limited Edition 11-12 sama Punyanya Boruto Timeskip Jadi kalian mau Gacha yang mana nih Komentar di bawah ya Ninja apa yang mau kalian Gacha Pokoknya the best semua sih Kalau gue pribadi ya Mungkin Ya mungkin Kaguya Obito Nagato Boruto Timeskip Untuk Kawaki Sama Sarada Mungkin Masih penasaran gue ya Sama skillnya Tapi kalau Target gue sih Yang paling Gue cari ya Empat itu teman-teman Obito Kaguya Boruto Timeskip Dan Nagato Mungkin Empat ini Yang gue nilai Bagus ya Dalam Pes kali ini Tapi buat Obito Si enggak ya Karena dia Buatannya Bukan dari Bang Resol guys Jadi ya Dia menang Favorit aja ya Tapi buat skill Sama model Masih Wah Harus diperbaiki lagi sih Oke Untuk update Berikutnya guys Langsung aja Ini singkat Next gue bahas lagi Next update adalah Isshiki You are Akan masuk Kedalam Spender Mungkin Malam ini ya Segera masuk Jadi bersedia lah Lalu untuk Spender 10 ribu Belum diketahui Masih misterius Dan ada Kabar bagus Buat kalian Nih Kabar bagus Teman-teman ya Jadi Animasi Baron Naruto Akan diperbarui Dan mungkin Udah diperbarui ya Dimana mungkin sekarang Baron Naruto UR kalian Udah memiliki Model yang baru Dan animasinya Telah sukses Kita perbarui guys Wah Gue udah minta GM Sekitar tanggal 13 Lengkapnya Akan gue bahas Besok Jika animasinya Sukses Diperbarui Tadi masih Nggak bisa ya Animasinya masih Sama karena Codingnya salah Disini Jadi mungkin Akan gue runding lagi Sama GM Yang pasti Ada peningkatan skill Dan kita Tau besok Ketika animasinya Diperbarui guys Oke Gitu aja Tentang pembahasan Update Dan juga Macam-macam ninja animasi Besok Kita membahas Tentang Baron Naruto Animasinya Akan diperbarui Dan dia Akan 11-12 Dengan Ishiki Saya Tobi Sampai jumpa Bye Bye